Sementara itu koordinasi yang baik antar penyelenggara dan pengawas bersama Pemda dan pihak keamanan kunci suksesnya penyelenggaraan pemilu 2019 di Kabupaten Manokwari Selatan. Bupati Manokwari Selatan Markus Warren mengatakan suksesnya pelaksanaan Pesta Demokrasi tahun 2019 menjadi tanggung jawab bersama sehingga Pemda dan Satuan Linmas mampu berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk saling mendukung menciptakan pemilu yang aman dan kondusif. Mampu membangun komunikasi serta mengoptimalkan peran dan fungsinya untuk saling mendukung, bekerjasama, dan membangun koordinasi yang baik bersama aparat TNI Poli sehingga harapan yang ingin dicapai bersama guna tanserenggalanya Pesta Demokrasi yang aman dan kondusif. Suksesi pemilu serentak 2019 bukan sama-sama tahu menjadi tanggung jawab pihak aparat keamanan dalam hal ini TNI Poli tetapi pun adalah tanggung jawab kita bersama. Sebelumnya Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan Anton Wopari dalam laporannya menyampaikan jika KPU Mansel 97 persen siap melaksanakan pemilu serentak 17 April dan semua yang menyangkut logistik siap didistribusikan ke 120 TPS dari 6 distrik, 57 kampung, dan 3 dapil di Kabupaten Mansel. Kelenggapan logistik. Berupa surat-surat untuk pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan legislatif DPR RI, pemilihan DPRNI, pemilihan DPRROP, kongletsi dan pemilihan DPRK Keamanwari Selatan. Selurunya telah diperima di kantor mamu oleh Kalupaten Manokwari Selatan dengan spesifikasi dan peruntukan yang tepat. Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan Ingrid Sabubun dalam laporannya mengatakan Hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran pada tahapan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Mansel Selain itu pada masa tenang Bawaslu akan melakukan patroli bersama Panwaslu Distrik, PPL dan Pengawas TPS Dan penertiban alat peragak kampanye yang pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan PEMDA Dalam hal ini Satuan Polisi Pamung Praja Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan pihak PEMDA Dalam hal ini Satuan Polisi Pamung Praja Sebagaimana yang diamanakan oleh Undang-Undang 7 tentang pemilihan umum Bahwa terkait dengan penertiban alat pelanggaran kampanye Bawaslu melakukan koordinasi dengan Saktor PP Kabupaten Manokwari Selatan Apel bersama TNI Polri dan Linmas dalam rangka persiapan pemilu serentak 2019 Turut dihadiri oleh Wakil Bupati WMP Weli Rengkung Segda, Esien Poseratu, Wakapolres Manokwari, dan Rindam, 18 Kasuari Serta pimpinan OPD di lingkup Pemkap Mansel Dari Manokwari Selatan, Widya Pravita mengabarkan